Vicky Niti Negoro Nah, hobi baru dari pria kelahiran Jakarta ini ternyata sedang asik menjalani kegiatannya sebagai cikicu, disc jockey. Nah, ada cikici mana? Ya, kan DJ, DJ. Ketipe, pria kelahiran 13 Agustus 1983, Vicky Nato Negoro, memang lama tidak terlihat di layar kaca. Ternyata nih, ia sedang menikmati kegiatan barunya, yaitu sebagai disc jockey. Mau tahu cerita serunya? Check this out! I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Semua pekerjaan gue, gue nikmatin. Dan gue suka. Apalagi berhubungan dengan musik ya. Jadi, enak aja. Di sini ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Lo gimana caranya supaya crowdnya goyang, gimana supaya crowdnya nggak kabur. Ya, lo kayak apa ya, kalau... Aduh, susah ya, karena gue juga baru juga di green. Jadi, kalau begitu paham. Jadi, kalau misalkan, kalau menurut gue, kalau gue lagi kerja, lagi nge-DJ itu, ya gue yang punya acara itu pada waktu itu. Jadi, gimana caranya supaya, ya tadi seperti yang gue bilang, Crowdnya joget, terus crowdnya nggak cabut, mereka seneng. Itu susah sih. Kalau gue genre gue apa ya, gue suka progressive house, gue suka trans. Sekarang kan lagi in-innya, apa, EDM, EDM gitu ya. Tapi gue lebih, gue suka lagu yang ada vokalnya. Si band, di remix sama si apa gitu, gue lebih kesitu. Kalau nge-remix sih gue belum bisa. Cuma gue kan main-mainin lagu-lagu yang udah ada. Rencana pengen bikin, pengen. Cuma kan itu kan susah ya, dan harus belajar. Dan itu memakan waktu banget, jadi gue harus pelan-pelan. Perfum kemana aja, paling jauh itu Sorong, Papua. Gue abis acara ini, abis Creative Burner, gue ada beberapa kota yang udah fix, bakalan kesana ya. Musik sih yang penting, yang harus up to date itu musik ya. Lagu-lagunya harus up to date. Harus dengerin terus dari Youtube, dari temen-temen, dari DJ-DJ yang lainnya, sering tuker-tukeran lagu, kayak gitu aja. Musik Geoporionya tetap luar kota. Mereka sangat antusias dan gila aja. Sebenernya anak-anak Jakarta mah kalau diadu masalah gila, eh udah paling gila. Cuma kalau di daerah kan gue lebih seneng, karena mereka kan jarang didatengin ya. Sama kayak DJ-DJ, tamu gitu dari ibu kota. Mereka kan jarang sekalinya dateng siapa gitu. Mereka pasti seneng banget. Antusiasnya tuh gila, bikin kita gak capek gitu. Jadi kayak pengen-main terus gitu. Musik Asik banget, enak gaul banget ya Vicky. Tapi kalau ngomongin Vicky ini tinggal negornya jadi seorang DJ, udah lama sebenernya. Saya kan temenan sama dia. Saya juga ikutan, eh temenan juga di-pad sama dia. Tiap hari tuh kerjanya kalau gak mau nge-band, udah gitu sibuk sama nge-DJ, udah gitu syuting. Terus karena lebih banyak DJ, Maria. Iya, kayaknya jarang-jarang ngeliat dia di FTV atau sinetron, ternyata fokusnya di dunia DJ. Oh alasannya apa? Karena dia susah bangun pagi, mendingan jadi DJ. Sampai subuh-subuh kan lagi on-onnya sekarang. Malam-malam gitu ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal Vicky, dari DJ ini kan sempat ditanya nih Vicky, kenapa nih udah lama nih jadi duda keren gitu ya, jadi duren gitu. Ternyata dia cari cewek yang kira-kira selain bisa sabar, terus bisa mandiri juga dan gak terlalu manja, dan mengerti sama pekerjaannya Vicky sebagai DJ. Apalagi kan kerjanya malam kayak gitu. Jadi makanya itulah kenapa dia masih selektif. Kalau kamu punya cowok DJ gimana? Pusing gue, cikiciw gitu ya. Kalau kamu punya cowok DJ.